masih ngelanjutin cerita part time keliling toko indos Taipei dan New Taipei City teman-teman ini dia beberapa video yang aku ambil dulu waktu keliling nah ibu kota Taiwan itu Taipei tapi di sekeliling Taipei ada New Taipei City yang perluasan dari ibu kota jadi New Taipei City itu banyak sekali distriknya nah beberapa kali juga aku sebutin di video waktu aku keliling Sansia, Sechi, Wulai, ah semuanya deh nah Taipei City yang bener-bener di tengah ibaratnya kayak banyak pusat pemerintahan dan kota tua di Taiwan yaitu di Taipei ada Beito, yaitu kampusku, Nehu dulu tempat kerja di restoran India milik dosen bahasa Mandarin banyak banget distrik-distrik yang penting juga di Taipei ini beberapa penggalan videonya ya tadi ketemu sama mbak pekerja di toko Wayang Sintian jadi kayak gini nih libur-libur tetap kerja dia mau tanya gimana kalau kuliah di di Taiwan itu kayak gimana seneng sih bisa cerita-cerita sama dia seru lah Mbak Yati namanya ke daerah Tuceng dan bernambu 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 dan jalan kecil atau sampai gang-gang kecil di Taipei atau New Taipei City dari pagi kadang sampai sore atau dari siang sampai menjelang malam perjalanannya panjang melelahkan tapi indah untuk dikenal yeay keliling-keliling terus sepanjang nightdates ini di Buccao ini ketemu, 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 yeay bela-bela ini ketinggalan di toko Indo sukses ini barang bekal kasus unlimited kisah mesjil aja kesemua toko Indo paling serik sih ke arah-arah Sancor itu sering tiap hari keliling kota tapi gini lah, kalo lagi keliling happy sih, capek tapi happy karena sambil jalan-jalan, sambil jahit wow macem-macem pengalaman selama keliling di Taipei dan New Taipei City kadang-kadang ketemu banyak macem lah contohnya nih IKEA, waktu itu ngelewatin IKEA di daerah rupa nah, arah-arah Shinseng ini katanya IKEA-nya tutup, terus dia mau ganti atau hanya fokus ke satu toko IKEA yang ada di New Taipei City jadi pas lewat ya gitu sepi banyak menariknya ini di Lingko ada kabut berasa kayak di gunung gimana gitu ini berasa banget kabutnya waktu itu kayaknya semua kabut hampir winter udah mau selesai jadi agak aneh sih di Taipei cerah-cerah banget tiba-tiba di Lingko kok nemu kabut gitu jadi maaf kalo agak norak ya lagi di distrik eh tuh di distrik Lingko ini berkabut guys jadi kayak di gunung mana gitu padahal masih di New Taipei City tuh lucu kan itulah asiknya kalo keliling ketemu hal-hal yang baru dan lucu adalah yang berkabut itu tebel ini nih kabutnya tebel itu tuh tuh berasa dimana gitu ya ayo ada gak teman-teman yang tinggalnya di daerah-daerah yang pernah saya kelilingin boleh ditaruh di kolom komen ya see you on the next video